Dan dari dalam negeri, tepatnya di Solo, Jawa Tengah, tak ada salahnya ya jika mampir ke lokasi wisata baru bernama Transformer Park. Bukan taman robot seperti namanya, di lokasi ini pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang puluhan truk berbagai tipe yang sudah tidak terpakai. Sekilas tumpukan bangkai-bangkai truk ini memang terlihat tak berguna. Namun siapa sangka keberadaannya justru menjadi daya tarik bagi pecinta fotografi. Bertajuk Transformer Park, puluhan bangkai truk disusun sedemikian rupa sehingga memiliki nilai artistik. Keberadaannya pun langsung viral di media sosial. Berada di lahan seluas 1 hektare di Pabelan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Puluhan bangkai truk yang dahulu digunakan untuk membangun sumber daya air pengawan Solo ini ditata rapi sehingga menjadi lokasi spot foto yang digandrungi masyarakat. Tak sedikit pengunjung yang datang rela memanjat dan masuk dalam bangkai truk untuk mendapatkan hasil foto yang maksimal. Dari Instagram mas, ada di biasanya di Dolan Solo kayak gitu, sama ada di teman. Terus setelah kesini gimana? Seru sih mas, asik. Asiknya gimana sih pak? Ini kan cuma... Dengan biaya masuk Rp5.000 untuk tiket dan Rp2.000 biaya parkir, pengunjung sudah bisa berfoto sepuasnya. Meskipun sudah ditata dengan rapi, pengunjung yang datang diharapkan agar berhati-hati lantaran kondisi truk yang ditumpuk sudah banyak yang keropos dan rapuh. Angga Eka melaporkan untuk Nel.